Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang datang lagi di channel keko Indonesia nah pada kesempatan kali ini gua bakal unboxing salah satu ikan yang gua dapat di marketplace Facebook ya dengan harga yang lumayan murah di harga 200 ini ikan adalah cana asiatika WS Hai nah betul akhir-akhir penampakan ikan cana asiatika yang ada di dalam paket ini sekarang jadi kali ini kita kalau bak bakal unboxing ya ikannya dan ikan ini juga baru sampai dalam perjalanan dua jam dari tempat penjual ke tempat gua gimana gua menggunakan jasa Trepo ya karena lagi-lagi gua beli ikan dari daerah Kabupaten Curug nah jadi jangan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mendukung gua dalam membuat berbagai konten yang berhubungan dengan ikan rencana yang sedang populer saat ini Oke mari kita unboxing Oke kita moksikannya kalau pengiriman jala dekat inilah breakingnya seadanya aja Hai jarak dari kota bingkul kecur itu kalau pakai mobil ya saya tentu dalam waktu satu jam Hai angkau pakai motor biasanya berjaman kan banyak istirahat ya Hai gini Hai kan bilang 15 cm cuy tapi gila gondornya Hai mungkin kayaknya kan ngomong-ngomong Hai Oke kita langsung aklimasi aja ya hai 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 oke beginilah kira-kira penampakan ikannya ya saya masih kecil terbunuh banget coy biarin dia aklimasi 15 menit dulu ya nanti kita buka oke udah mau 20 menit ya lagi 15 menit jadi kita unboxing langsung saat ya aduh diterinya kita alih nih oke putap 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 kenal lagi ini gue gak mau wire yang udah lengkap dimasuk soalnya udah ada kotoran ini boleh amoniak nanti momen airnya nih saya bikin batu es anjir udaranya dikit banget nih kalian lihat nih kita kayak bikin batu es airnya banyak banget maksigil dikit bismillahirrahmanirrahim oke kita terjabut ya kita buang bui airnya pantolnya banyak gak apa-apa gak apa-apa oke udah keluar semua oke sekarang kita tutup dulu ya nanti gue bakal bikin videonya yuk guys mau gimana oke guys ini adalah penampakan ikan yang ayo sudah berani nah sedih banget ya guys karena orang terlalu menjamuja ikan harus langsing naik ke sarung kepalanya kepalanya sampai pengen saking kurus ya memang sih cantik lihatnya nih tapi masih tegas sampai bikin ikan kurus kayak itu ini baru udah gue kasih makan cacing ya bisa juga ke cacing gue alhamdulillah sih walaupun pengen ikan bagus terus kayak manapun gue selalu buat ikan gue gendut-gendut guys kita aja gak makan sehari gimana rasanya apa mereka jadi buat kalian ya teman-teman mau hobi jangan terlalu sering pakai diet yang ekstrim kasian nih ikan cok padahal bagus loh cantik banget karena kita hobi yang telah memaksakan harus kurus larus ini kasih ncok lihatnya nanti gue bakal update terus tentang perkembangan cana asiatika yang ini apakah bisa seganteng cana asiatika gue yang ini 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 kita bakal update terus ya guys sabar ya kita coba untuk naikin porsi makannya nanti yang pasti sedikit-sedikit kan gue gendut-gendut semua gak ada yang kurusnya makan semua oke sekian dulu dari gue makasih buat yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share mantin gue untuk sampai 100 subscriber dalam bulan ini oke guys see you thank you so much kecik bang kecuali Terima kasih.